Waduh ada Bang Soleh, Solihun Halo Lagi apa nih? Lagi duduk Oh iya bener juga lagi duduk ya? Lagi nunggu mau tampil di Stand Up Pasti Series Oh iya bener Udah mulai ya ini kayaknya ya? Udah udah naik komika pertama udah naik Bang Soleh ini penutup ya kayaknya ya? Enggak penutup Mongol lah yang lebih lucu Oh penutup tuh yang lebih lucu harus ya? Iya lah yang menutup yang paling lucu lah Emang Bang Soleh ngerasa lebih apa gak lebih lucu dari Mongol? Enggak lah Kenapa? Iya emang Mongol lebih lucu Oh gitu? Oh oke Gimana kabarnya Bang Soleh? Alhamdulillah sehat Sehat Aman ya? Tenterang sejahtera Iya Alhamdulillah aman Gimana so far kehidupan di tahun 2023 ini? Kehidupan menyenangkan Alhamdulillah bahagia selalu Sejauh ini Sejauh ini aman-aman aja ya Karena kan di luar sana lagi banyak Gonjang-ganjing isu A ini itu gitu Bang Soleh aman aja? Aman aman Kalo ngeliat fenomena sekarang nih ya Ada artis-artis pada nyalet Terus ada juga yang selingkuh-selingkuh Bang Soleh gimana nih? Ya itu urusan mereka lah Bukan urusan saya Yang penting gak pengaruh kehidupan ya? Aman aja ya? Ya pokoknya ya itu Saya cuma bisa bilang ya itu urusan mereka Bukan urusan saya Oke Nah Kang Soleh Kang apa bang ya enaknya manggilnya ya? Ya bebas Kang aja kali deh ya Boleh Switch kita switch di tengah-tengah Kang Soleh kan selama ini Banyak dikenal sebagai stand up comedian nih Tapi ada sahabat medkom juga yang kurang tahu Ternyata Kang Soleh ini juga sutradara film Ya Salah satunya film Star Syndrome Betul Bisa ceritain gak sih Kang Gimana sih proses menjadi sutradara Star Syndrome itu seperti apa? Ya waktu saya mau menyutradarai film Star Syndrome Saya ditawarin sama produser dari Maha Karya Pictures Namanya Dendy Reynando Dia nawarin ke saya Dia datang dengan sebuah sinopsis film yang berjudul Star Syndrome Dan setelah saya baca sinopsisnya terus saya diskusi dengan Dendy Saya suka yaudah Jadi saya ambil tawaran untuk menjadi sutradara di film itu Hmm gitu Ada kesulitan gak sih menjadi sutradara nih? Karena kan tadinya dikenalnya cuma jadi stand up comedian nih Jadi sutradara ada kesulitan gak? Ya semua pekerjaan pasti ada kesulitannya masing-masing Apalagi ini di bidang yang baru Tapi kan tidak ada masalah Atau tidak ada kesulitan yang tidak ada penyelesaiannya Ya saya alhamdulillah dibantu oleh Tim dan pemain yang sangat mendukung Jadi kesulitan itu bisa teratasi Tapi kalau dari Kang Soleh sendiri lebih prefer belakang layar atau depan layar? Dua-duanya yang menyenangkan sih Di belakang layar menyenangkan Di depan layar juga menyenangkan Jadi gak ada yang prefer-prefer sih Jadi saya menikmati dua-duanya Ya selama kesempatan yang masih ada di belakang dan di depan layar Ya masih saya bakal ambil Buat jangka panjang nih kira-kira Bang Soleh bakal lebih banyak di kanam comedian atau di perfilman gitu-gitu Saya gak pernah berpikir jauh Jadi gak tau Jalanin aja Jalanin yang deket-deket aja ya? Ya makanya yang deket-deket aja jalanin aja Sekarang lagi begini ya gue jalanin kayak gini Jadi gak tau kalau pendepannya kayak gimana Kalau jadi anak geng motor itu sampingan apa pekerjaan utama nih Bang? Oh itu kan hobi Hobi Tapi kayaknya cuan juga ya Jadi anak geng motor barang prediksi ya Gimana nih project terdeket Prediksi mau ada touring lagi kah? Atau mau apa? Ya prediksi masih belum bisa diprediksi ya Unpredictable ya? Iya Kalau temen-temen prediksi sendiri nih Sama karirnya Bang Soleh itu gimana sih Mereka mendukung penuh atau malah suka bercandain gitu sih? Ya namanya diprediksi Tidak bisa diketahui mana yang mendukung mana yang tidak Tapi ya maksudnya Mereka membantu saya ketika film Star Syndrome keluar juga Ada yang menawarin di Youtube channelnya mereka Datang ke premiere Ya jadi mendukung lah Walaupun mungkin orang kira saya kan selalu dimusuhin Tapi sebetulnya dalam hati mereka sayang saya Nah itu dia Ini katanya kan Kang Soleh ini musuhnya Musuh terselubung nih di prediksi nih Ya biar ada dinamika aja Tapi itu gimmick apa bener sih? Ya silahkan pikirkan saja Menurut anda apakah itu gimmick atau tidak Nah komen di bawah ini Nah tapi temen-temen prediksi itu kan banyak yang pakai Harley Davidson ya Kang Soleh kenapa sih gak ikutan pakai Harley? Ya kan emang jangan semuanya seragam Oh gitu emang konsepnya berbeda ya? Ya kan tidak bisa dipaksakan Masa selera harus dipaksakan Bener 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 Jadi ya yang penting sukanya apa itu yang dijalanin ya? Ya biar dinamis lah kalau semuanya seragam kan Kalau di prediksi itu semuanya kan kita lihatnya kayak ini ya Tom & Jerry gitu ya kadang seru-seruan bareng Kadang berantem-berantem kecil Sebenarnya off screennya gimana sih? Emang pada lucu semua? Atau gimana sih Kang? Yang dilihat di vlog itu adalah yang terjadi Jadi gak ada kalau dilihat di Youtube itu tidak ada rekayasa Emang begitu Jadi ada kamera atau tidak ada kamera ya begitu Bedanya kalau yang tidak terlihat kamera mungkin ada ngomong kasar Itu aja bedanya Kalau di kamera ngomongnya gak ada yang Yang bahasa-bahasa kasar gitu lah Sama aja jadi yang prediksi yang terlihat di vlog itu adalah prediksi yang tidak ada ini Berarti on cam off cam itu sama aja ya? Ya ada kamera atau tidak ada kamera ya memang begitu kelakuannya Pada ngaco-ngaco Bercanda dulu Ngaco semua ya? Ya emang kami kumpul buat tertawa bersama Maksudnya biar Biasanya siapa sih yang ngasih ide kreatif kan ada aja Tiba-tiba pake baju babysitter lah Tiba-tiba pake baju cooler lah Kalau kemarin-kemarin itu urusan kostum Vincent Tapi mulai dari yang touring di Jogja kemarin udah dibagi Jadi setiap berangkat ada pembagian tugas Kalau dulu-dulu gak ada pembagian tugas Orangnya itu-itu aja Nah mulai kemarin mulai touring yang di Solo Jogja itu udah dibagi tugasnya Jadi sekarang udah ada ini seksi apa-seksi apanya gitu ya Ya ada yang ngurusin jalur Ada yang ngurusin hotel Ngurusin konsumsi Ngurusin kostum Ngurusin logistik motor gitu Kalau dulu gak Kalau sekarang udah dibagi-bagi Jadi kayak ada panitianya lah Ini The Prediksi gak mau open member lagi ya Pak? Apa? Gak mau open member lagi Kayaknya banyak banget yang tertarik ikut The Prediksi Ah 13 aja udah ribet Tapi lagi nambah Gak mau open member lagi? Turing paling jauh rencana? Kan kemarin udah nyampe mana aja tukang paling jauh? Paling jauh kan kemarin ke Amerika tuh Di LA Ada lagi gak rencana mau jauh-jauh lagi? Belum ada Jauh banget Belum ada sih gak tau Jadi kita doain aja Saya kalau udah Itu kalau ngomong jauh-jauh itu Belum tentu terjadi Jadi belum bisa menjauh Biasanya yang dadakan yang lebih jadi ya Ya apalagi ini kan jadwal pada ribet Kalau 13 orang itu jadi gak tau Belum bisa bilang apakah Bakal ada jauh lagi selain Los Angeles gitu Iya Jam terbangnya kan pada tinggi semua nih Itu gimana sih nyocokin jadwalnya biasanya kan? Ya itu makanya repot men Kumpul Susah ya? Ya berapa bulan sekali baru bisa kumpul 13 orang Kalau kumpul-kumpul yang deket-deket Yang cuma nongkrong-nongkrong Seminggu sekali mah Boro-boro Lengkap ya paling berapa Ya gitu memang Ya harus jauh-jauh hari Kalau mau ngatur jadwalnya Apalagi banyak yang stripping kan Nah Kalau ngomongin di prediksi gue kan Ini ketuanya Andre ya Kalau bukan Kang Andre nih Bukan Andre Taulani Kira-kira menurut Kang Soleh siapa yang cocok jadi ketua? Kayaknya gak ada yang lebih cocok dari Andre Taulani deh Soalnya rumahnya yang paling gede kan Andre Oh jadi milih ketua itu berdasarkan gede rumahnya ya? Iya dong Biar kalau parkir mobil Bisa masuk rumah semua Kalau di rumah saya 13 orang 12 tamu Bawa mobil sendiri-sendiri Mau di parkir dimana? Di klaster Kalau di rumahnya Andre Taulani Mau 12 mobil Juga masih ada pekarangannya buat parkir Waduh Berarti nanti yang mau open member Misalkan depredisi open member Harus yang gede rumahnya ya Biar jadi pengganti juga nih Ya biar gak mengganggu tetangga lah Bener-bener Nah balik lagi bahas soal stand up nih Kang Soleh tuh biasanya kalo mau stand up tuh Apa aja sih yang dilakuin? Kayaknya ini nyantai-nyantai aja Ini sebelum naik Apa nulis materinya apa spontan? Sebelum naik ya makan, minum, buang air besar Itu ya ritual wajib gak ya? Gak bikin materi, nulis materi gitu-gitu udah gak ya? Udah di luar kepala ya udah enak? Dari dulu juga gak pernah nulis materi saya Hmm gitu, spontan aja Spontan Wuuuy Iya Jadi kalo misalkan nyari materi tuh gimana? Biasanya yang terjadi saat ini Atau udah direncanain gitu? Nanti aja nih Ini kan saya mau liat dulu nih ngapain mereka Nanti baru saya pikirin Nanti saya ngomong apa nih gitu Ngeliat situasi aja Oh nanti Ngeliat si ini yang manggung ngomongin apa Nanti kayak gimana gitu baru Oh gitu Baru nanti saya pikirkan Berarti bisa berubah di H minus berapa menit pun masih bisa berubah ya? Ya di panggung juga kadang-kadang suka lupa Rencana mau ngomongin apa tiba-tiba di panggung lupa Waduh itu dia ternyata Kalo udah jam terbangnya tinggi mah nyantai aja ya? Enggak bukan soal jam terbang tinggi Emang sayanya aja bukan contoh yang baik Ya Abah Tapi karena soalnya ini kan udah lama juga ya Masih ke pressure ga sih kalo misalkan Ini lucu ga ya nanti Kayak gitu masih ada pressure-pressure kayak gitu Alah iya Maksudnya semua komika pasti sebagian besar Pas mau mampung stress lah Takut ga lucu Yaitu Apa Apa Perasaan yang Wajar dan Bisa dimaklumi lah Maksudnya mau sejago apapun Orang pasti ada aja Apa ininya Soalnya saya pernah denger dari Butet Apa Mas Butet Bagus itu demam panggung tuh Buat bikin kita waspada Jadi kalo kita ga demam panggung Justru kita Menganggap remeh panggung Dan malah Tidak mempersiapkan diri dengan baik Katanya Berarti emang manusiawi ya Yang terjadi terjadi kan Ya dinikmatin aja Mau ditenang-tenangin juga ga tenang Dibawa enjoy aja ya Nah Terakhir nih Dari Kang Soleh Sebutin 3 komika yang menurut Kang Soleh Ya Ini Terlalu lucu Lucu banget deh Terus 3 yang Ah ini kurang lucu Ada ga? Ah saya kalo nyebut komika Ga tau ya Saya ga merhatiin soalnya Takut Tapi ada ga yang menurut Kang Soleh lucu banget? Banyak lah Banyak lah Tapi saya ga tau sekarang ga bisa memikir Karena si ini lucu Ini lucu ini Kondisional ya? Iya Jadi Saya Bukan Pemerhati stand up comedy Jadi ga tau man Hehehe Oke Kang Soleh makasih banyak udah ngobrol-ngobrol Oke Sukses nanti stand up comedy nya Amin terima kasih Sampai ketemu lagi Dadah 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 Dadah